Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube kita pengejar mimpi di video kali ini kita akan meneruskan membahasan tentang tryout kedua dari buku sukses perama bau enj nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 27 nah di soal nomor 27 ini sebuah gedung selesai dibangun oleh 12 orang dalam waktu 24 hari berarti 12 orang itu selesai dalam waktu 24 hari nah jika gedung tersebut dikerjakan oleh 16 orang maka berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk selesai nah sekarang 12 orang 24 hari 16 orang berapa hari nah disini kita harus cari tau dulu ini adalah perbandingan senilai atau perbandingan tidak senilai gitu nah disini kan kalau 12 orang 24 hari dan kalau 16 orang berarti dia makin sedikit dong jatuhnya harinya gitu kan nah kalau gitu ini namanya perbandingan berbalik nilai gitu jadi kecuali kalau misalnya semakin banyak semakin lama gitu baru itu baru itu perbandingan yang senilai kayak misalnya jum apa ya yang senilai kayak kecepatan gitu nah ini kalau ini adalah waktu kerja biasanya itu pakai yang perbandingan berbalik nilai gitu jadi kan 12 orang harinya lama nah kalau orang yang ditambah banyak ternyata harinya sedikit gitu itu jadinya berbalik nilai maka kalau berbalik nilai berarti 12 per 16 sama dengan ini kita misalkan X ya X per 24 gitu nah ini perbandingan yang berbalik nilai maka tinggal kita kali silang 12 kali 24 kali silang sama dengan X dikali 6 gitu ya maka disini 12 dikali 24 sama dengan X 6 nya pindah ke kiri jadinya dibagi gitu nah triknya adalah kalian gak usah langsung ngaliin nih dari 12 ke 24 lama nanti jadi nanti pakai metode coret aja karena kan udah ada 6 maka sih X sama dengan gitu 6 sama 24 bisa kita coret sama-sama dibagi 6 ini 1 berarti ini sisa 4 gitu oke maka 6 kali 4 24 maka sisa 12 oh maaf ini adalah tadi 16 oke 16 oke jadi gini 16 per 16 sama dengan X per 24 gitu ya jadi kalau perbandingan berbalik nilai misalnya disini kan X maka Y disini X 1 Y1 disini X2 maka disini Y2 nah perbandingan berbalik nilainya adalah X1 per X2 nah ini dibalik Y2 per Y1 gitu maka disini 12 per 16 sama dengan X per 24 nah ini tinggal kalian kali silang gitu berarti 12 dikali 24 sama dengan X dikali 16 nah disini 12 dikali 24 per 16 nya dikeluas kanan pindah ke ruas kiri jadinya dibagi sama dengan X triknya adalah kalian jangan langsung ngaliin 12 ke 24 lama nanti jadi triknya adalah kalian sederhanakan dulu sama-sama dicoret gitu kayak misalnya gini 24 sama 16 kita sama-sama bagi 6 eh kita sama-sama bagi 4 16 bagi 4 sisa 4 24 dibagi 4 sisa 6 gitu ya lalu antara 12 sama 4 sama-sama kita coret 4 nya dibagi 4 1 12 dibagi 4 3 maka sisa 3 dikali 6 sama dengan X X nya adalah 18 gitu maka membutuhkan waktu 18 hari lagi ya itu jawabannya yang E gitu ya kita ke next soal oke sekarang kita ke soal selanjutnya disini ada hasil penjumlahan 35% dari 1324 dengan 32 per mil dari 1234 nah ingat ya disini ada persen disini ada per mil jadi banyak yang terkecoh disini disini per mil bukan persen ya per mil itu adalah per seribu gitu nah kalau persen ini baru per seratus oke maka kita bisa hitung sekarang jadinya 35% dari 1324 sama dengan berarti 35 per seratus dikali 1324 gitu jawabannya adalah 463,4 nah sekarang 32 per mil dari 1234 ingat tadi per mil itu adalah per seribu 34 jawabannya adalah 394,88 39,488 maaf gini 39,488 maka ini kita jumlah 8 8 8 8 2 0 5 502,888 gitu yang oke nah ini sebenarnya sederhana tinggal dikaliin aja tapi banyak yang terkecoh disini karena di per mil ini banyak yang mengira per mil itu adalah persen gitu jadi beda ya per mil itu 1 per 1000 kalau persen 1 per 100 gitu oke sekarang kita ke next soal ya oke sekarang kita ke soal selanjutnya disini diketahui data 6 10 5 6 7 9 9 8 7 8 lalu yang ditanya adalah desil ke 4 gitu desil ke 4 gitu kan nah kalau misalnya kita suruh mencari desil maka dari data yang ada itu harus kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu nah sekarang kita lihat disini datanya adalah 5 yang paling kecil maka kita urutkan dulu 5 5 ini kita coret lalu setelah 5 ada 6 6 itu ada berapa ada 1 2 2 angka berarti gitu kan 6 ada 7 7 ada 1 2 1 2 abis 7 ada 8 ada 1 2 gitu lalu 9 1 2 oke dan yang terakhir ada 10 1 doang berarti gini ya nah sekarang angkanya udah urut dari yang terkecil sampai yang besar nah kita yang ditanya adalah desil ke 4 berarti rumusnya adalah desil kita cari data yang keempat data yang keempat mana 1 2 3 4 berarti 7 maka disini adalah 7 ditambah karena desil keempat maka disini harus 0,4 kalau misalnya ditanya desil ketiga berarti disini 0,3 gitu ya kalau desil kedua berarti 0,2 dan datanya data kedua gitu dikali gitu desil keempat berarti dari data 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 5 dikurang data 4 gitu data 5 nya berapa data 5 nya 7 terus data 4 nya tadi 7 berarti jadinya 7 kurang 7 kurang 7 gitu data sesudahnya dikurang data sebelumnya gitu kalau misalnya yang ditanya adalah desil 3 mereka disini data ketiga ditambah 0,3 dikali data keempat dikurang data ketiga gitu nah karena ini data keempat maka disini adalah data keempat ke 7 ditambah 0,4 dikurang data kelima dikurang data keempat yaitu 7 kurang 7 maka disini 7 ditambah 0,4 7 kurang 7 0 maka hasilnya 7 karena ini kalau dikali hasilnya 0 7 plus 0 sama dengan 7 maka kita ketemu sekarang desil keempatnya nilainya adalah 7 gitu ya dikali nah sekarang kita ke next soal oke sekarang kita ke soal selanjutnya disini ada tabel nilai lalu yang dicari adalah hitung rata-rata nilai ulangan kimia pada kelas 11 ipa tersebut gitu nah sekarang cari rata-rata rumusnya adalah jumlah nilainya dibagi dengan jumlah siswa gitu atau jumlah datanya ada berapa banyak gitu nah sekarang cara nyari jumlah nilainya gimana gitu kan gini nilai 6 ada 5 berarti 5 anak yang dapat nilai 6 berarti tinggal 6 dikali 5 gitu terus nilai 7 ada 18 anak berarti 7 dikali 18 maka disini jumlah nilainya bisa kita cari dari 6 kali 5 ditambah 7 dikali 18 anak ditambah 8 dikali 12 gitu per jumlah siswa jumlah siswa itu dilihat dari frekuensi maka 5 ditambah 18 ditambah 12 gitu ya 6 kali 5 30 ditambah 7 kali 18 itu 100 96 7 kali 18 126 ditambah 8 kali 12 96 per 5 tambah 8 tambah 12 adalah 35 30 tambah 126 tambah 96 252 dibagi 35 jawabannya adalah 7,2 maka rata-ratanya adalah 7,2 yang option D gitu ya jadi kalau misalnya udah dalam bentuk tabel kita tinggal ngaliin nih jumlah nilainya nilai dikali frekuensi terus nanti ditambah gitu lalu jadi jumlah siswa adalah frekuensi ini sebagai jumlah siswa gitu ya dikrik ya nah sekarang kita coba ke next soal sekarang kita ke soal selanjutnya disini ada deret 115 147 147 123 lalu 2 angka kosong 125 139 dan 114 gitu ya nah sekarang kita nyari 2 deret yang kosong nih gitu nah sekarang kita coba nih perbedaannya di 1 larik atau 2 larik gitu kalau misalnya kita lihat perbedaan di 1 larik itu kayaknya gak kurang memungkinkan ya karena dia nanti jumlah dikurang jumlah dikurang nah sekarang coba kita tinjau di 2 larik dulu deh dari 115 ke 123 itu kan plus 8 oke maka nanti dari sini ke sini kemungkinan plus 8 gitu ya terus kalau misalnya dari sini ke sini maaf nah ini berarti dari sini ke 139 itu juga plus 8 gitu sekarang coba kita lihat nih dari 115 ke 123 kan plus 8 berarti dari 123 tambahin 8 131 gitu coba sekarang kita isi disini 131 nah 131 ke 139 plus 8 gak iya ternyata bener ya plus 8 disini gitu nah sekarang nah sekarang kita nyari yang kosong lagi yang sebelahnya berarti di perbedaannya 2 larik nih nah dari sini ke sini berapa lalu dari sini ke sini berapa dan 125 ke 114 serata minus kan jadi 125 ke 114 itu adalah minus 11 berarti ini minus 11 nah kemungkinan berarti ini adalah minus 11 dan ini adalah minus 11 nah sekarang kita lihat dulu nih 147 kalau minus 11 itu jadinya 5 3 gitu eh ini 6 136 gitu nah sekarang coba kita isi disini 136 gitu nah 136 bener gak dikurang 11 hasilnya 125 nih disini 5 2 125 bener berarti disini adalah ininya minus 11 gitu dan ini jawabannya adalah 136 sama 131 yang D ya oke kita lanjut ke next soal oke sekarang kita ke soal selanjutnya disini ada soal 17 69 lalu 2 angka kosong 68 113 136 dan 135 gitu ya maka kita harus nyari 2 di rate yang kosong ini gitu nah sekarang kalau misalnya kita lihat kalau perbedaan di 1 lari itu terlalu besar maka sepertinya ini adalah perbedaan di 2 lari maka dari sini ke sini dari sini ke sini lalu dari sini ke sini nah sekarang kita lihat dari 68 ke 136 dulu nih dari 68 ke 136 68 ke 136 itu kan ternyata per kali ya 2 ya 68 kali 2 136 gitu nah berarti kemungkinan disini juga kali 2 disini kali 2 gitu nah sekarang kita tinjau dulu yang 17 17 dikali 2 34 lalu 34 dikali 2 benar terata 68 berarti disini adalah per kali yang 2 dan ininya adalah 34 oke nah berarti sekarang kita ke yang sebelahnya sebelahnya itu 69 ke sini dari sini ke 113 lalu dari 113 ke 135 nah sekarang kita lihat dulu nih dari yang 113 ke 135 nya gitu kan nah sekarang dari 113 ke 135 itu ada pengurangan 2 2 jadi ada pengurangan 2 oh ada ada pertambahan 22 dari 113 ke 135 gitu berarti kalau disininya adalah plus 22 maka disini juga harusnya plus 22 dan disini adalah plus 22 gitu ya nah sekarang kita lihat nih disini kan 69 berarti kalau 69 plus 22 hasilnya adalah 19 berarti kemungkinan disini 91 gitu nah sekarang kita lihat lagi 91 ditambah 22 3 113 bener kan disini 113 berarti ini adalah bener penjumlahan 22 dan isinya adalah 34 dan 91 yang D gitu ya nah sekarang kita ke satu nomor terakhir oke di pembahasan yang terakhir video kali ini ada soal 347 336 324 kosong dan 301 gitu kan maka kita harus nyari yang kosong ini bilangannya berapa gitu nah sekarang disini kan cuma ada 5 bilangan yang kosongnya 1 nah sekarang coba kita cari perbedaannya di satu lari dari 347 ke 336 itu kan minus 11 oke lalu dari 336 ke 324 adalah minus 12 gitu nah sekarang dari sini ke sini dari sini ke sini nah apakah disini adalah minus 12 minus eh minus 11 minus 12 disini minus 13 gitu kalau misalnya disini minus 13 berarti nanti disini minus 14 kalau misalnya kita coba minus 13 berarti 324 dikurang 13 4 kurang 3 1 2 kurang 1 1 disini 3 311 311 gak ada di option berarti ini bukan pengurangan 13 berarti disini bukan 13 nah sekarang disini 11 disini 12 berarti disini kemungkinan balik lagi ke pola minus 11 dan disini berarti minus 12 lagi gitu ya nah sekarang coba kita coba buktikan 324 dikurang 11 3 1 3 313 ada di option nah 313 nah tapi coba kita tinjau dulu nih dari 313 ke 301 benarkah dia minus 12 21 iya betul berarti ini minus 12 berarti jawabannya adalah yang 313 gitu ya dekat-dek ya nah untuk video kali ini pembahasan nomor ikalnya sampai sini dulu ini itu di nomor 34 insyaallah next sisanya itu nanti kita bahas di next video gitu ya waktu ujian semakin dekat waktu ujian udah tinggal sebentar lagi kalian harus persiapin diri kalian semaksimal mungkin berbanyak latihan berbanyak sumber belajar dari manapun itu gitu dan rajin-rajin berdoa oh iya dan satu lagi kami sudah mengadakan tryout nanti ada 2 kali tryout lagi dan itu biayanya 25 ribu kalian bisa mengikuti 2 kali tryout dan kalau misalnya ditanya tryout buat apa sih kak gitu sebenarnya tryout itu buat mengukur sudah sejauh mana kemampuan kalian atau penguasaan materi kalian di TPA ini gitu jadi nanti kalian ikut tryout kalian bisa nih mengukur oh ternyata nilaiku masih segini gitu nilaiku masih segini ternyata masih ada materi yang belum paham gitu buat melinjau sudah sejauh mana persiapan kalian buat mengikuti penmaba 2021 ini gitu dan nanti di tryout itu akan ada pembahasannya akan kami kirim pembahasannya gitu ya oke nanti ada dua kali tryout lagi itu dilaksanakan di hari minggu dan senin kalian bisa pilih salah satu hari untuk mengikuti tryoutnya gitu nah untuk tryout itu kalian coba nanti setting sendiri waktu buat kalian ngerjain 60 menit kira-kira bisa apa enggak gitu kalau misalnya gak keburu strategi apa yang bisa kamu ambil buat strategi langkah selanjutnya kayak gimana gitu oke jadi gunanya tryout ini adalah buat mengukur sejauh mana kemampuan kalian buat mengikuti penmaba nanti di tanggal 17 gitu ya jangan lupa buat terus berdoa terus berlatih terus perbanyak sumber belajar dari manapun itu karena waktunya tinggal sedikit lagi jangan siakan jangan siakan waktu yang tersisa gitu terus kalau misalnya ada yang mau ditanya atau butuh info apa-apa boleh kolom di kolom komentar atau boleh chat ke kami gitu nanti sebisa mungkin akan kami bantu gitu dan untuk di video kali ini kurang lebihnya sampai sini dulu dan kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada salah-salah penjelasan jangan lupa terus bantu dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini kalian share video ini kalian like komen video ini sebanyak-banyaknya gitu aja dan sekian untuk video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati